Halo Flickers, selamat datang di sneak flicks Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan seris berjudul The Blacklist Disclaimer Kedua Bagi kalian yang baru mengikuti seris The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di kart pojok kanan atas So, without any further ado, let's get into it Scene dibuka oleh sebuah gereja di daerah pedesaan Kumhara, Uzbekistan Saat itu seorang pendeta sedang berusaha membuka ibadah jemaat bersama para penganut umat Kristiani yang lainnya Tetapi tiba-tiba segerombolan pria bersenjata lengkap datang Menangkap pendeta tersebut dan memintanya untuk segera memberitahu apa yang terjadi Pada awalnya pendeta itu mengaku jika ia hanyalah seorang hamba Allah Namun mereka tak mempercayainya setelah salah satu pemimpin kelompok bersenjata tersebut menemukan sebuah walkie-talkie Senjata langsung ditodongkan untuk membuat ancaman Sehingga akhirnya pendeta itu mau mengakui jika nama sebenarnya adalah Burke Dan ia merupakan anggota CIA yang sedang menyamar Dan inilah Ruslan Denisov, blacklister nomor 67 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington Lalu scene bergerak pada seorang detektif bernama Martin Wilcox Yang baru saja mendapat keluhan laporan terkait hilangnya seorang suami bernama Eugene Istrinya mengaku bahwa suaminya menghilang saat ia pergi ke dermaga setelah mendapat pesan jika terdapat seorang penyusup di sana Eugene juga memberinya pesan jika di sana ia bertemu dengan seorang agen FBI bernama Elizabeth Keane Yang mengaku sedang menyamar untuk mencari dua orang buronan Istri dari Eugene memberikan kartu nama tersebut kepada Martin Di satu sisi, Keane yang telah menemukan benda asing tersebut lantas langsung meminta bantuan kepada Aram Untuk mencari tahu bagaimana cara benda itu berfungsi Aram memberi tahu jika ia kurang memahami bagaimana cara benda ini bekerja Dan pasti ada orang yang lebih pintar darinya yang bisa mengetahui tentang benda yang dimiliki oleh Keane Namun Keane tak bisa mempercaya orang lain karena yang ia percayai hanyalah Aram untuk membantunya Ketika mereka sedang berbincang, Reddington tiba-tiba datang untuk memberikan kasus baru kepada Keane Karena khawatir benda itu akan terlihat oleh Reddington Aram pun langsung berpamitan dan memasukkannya ke saku celana miliknya Setelah itu, Keane menyuruh Reddington untuk memberi tahu kasus itu kepada Cooper Karena kini mereka berdua tak lagi memiliki hubungan istimewa Hanya sebatas teman kerja saja Reddington memahami perasaan Keane yang masih mempercayai jika ia mendatangi kehidupannya Hanya untuk mencari tahu keberadaan Fulcrum Tetapi ada yang jauh lebih penting dibanding itu semua Reddington langsung memberinya sebuah koran yang memberitakan jika pihak berwenang Uzbekistan Baru saja mengumumkan penculikan terhadap Pastor Alexander Nabiev Seorang pendeta lokal di Tusken, daerah Uzbekistan Keane merasa aneh dengan Reddington yang tertarik dengan penculikan seorang pastor Namun Reddington menjelaskan bahwa pendeta itu bukanlah pendeta biasa Melainkan Ia adalah seorang agen yang menyamar Menurut yang Reddington dengar, Pastor Nabiev adalah seorang agen CIA Kabar terkait pihak CIA yang selalu menggunakan para pemuka agama sebagai penyamarannya Dalam melanggar perintah eksekutif telah tersebar cukup luas Beruntungnya, Reddington tahu siapa yang telah menculik Nabiev Karena penculiknya adalah mantan rekan dari Reddington Ruslan Denisov Pemimpin kejahatan Kelompok kecil separatis yang dikenal sebagai S.R.U Mereka adalah republik tertinggi yang bebas Adil dan independen di Uzbekistan Bisa dibilang Denisov adalah orang yang kejam Belum lagi ia memiliki gairah di bidang politik Dan demi mendanai semua itu Ia menjadi seorang maestro penculikan Menghususkan diri dalam eksekutif senior dari perusahaan asing yang bekerja keluar masuk antar negara Dirinya menahan para orang itu demi tebusan dengan harga yang jauh di atas standar pasaran Namun belakangan ini Denisov telah melanggar perjanjiannya Watak yang ia miliki telah merugikan Reddington dan mitranya Sehingga kini pihak FBI harus segera menangkapnya Namun ada yang patut Kean waspadai ketika ia menjalankan tugas ini Karena CIA akan melakukan apapun yang diperlukan untuk merahasiakan kasus ini Akhirnya Kean dengan segera mengangkat kasus itu ke meja lokasi hitam Aram telah berhasil mendapatkan satu nama Yaitu Richard Gagnon VP eksekutif yang berhasil diculik oleh SRU Kelompok kecil separatis yang dipimpin oleh Ruslan Denisov Hari ini Richard telah resmi dibebaskan dengan tebusan senilai 2 juta dolar Dan pihak FBI memiliki daftar lebih dari 30 korban yang masih diculik oleh SRU Lalu scene bergerak pada Cooper dan Wakil Kejaksaan Yang sedang mencoba untuk bertanya kepada Direktur CIA yang bernama Hayworth Terkait apakah Pastor Nabief adalah agensi CIA Tetapi Hayworth tak bisa menjawab hal itu Dikarenakan menurutnya pertanyaan tersebut ilegal Wakil Kejaksaan menjelaskan Apabila seorang warga negara Amerika dicurik di negara lain Maka itu adalah yuridiksi pihak FBI Ia ingin pihak FBI dengan cepat bergerak untuk menyelamatkan Pastor Nabief Dan kebetulan Cooper telah siap siaga menerbangkan agennya ke Uzbekistan Sehingga keesokan hari Kean dan Ressler diterbangkan menuju ke sana Setibanya di sana ia disambut oleh Komandan Husan Ressler mencoba menjelaskan terlebih dahulu urusannya ke Uzbekistan Yaitu ia ingin membebaskan seorang warga negara Amerika Serikat yang tengah diculik Komandan Husan mengerti Tetapi ia memiliki beberapa peraturan yang harus mereka berdua turuti Yakni mereka berdua takkan bernegosiasi dengan Ruslan Denisov Dan mereka harus menyerahkan senjata api miliknya kepada pihak militer Uzbekistan Setelah dirasa tak ada masalah dengan semua itu Kusan mempersilahkan mereka berdua untuk mengikuti anak buahnya yang akan mengantar mereka ke hotel Sesaat sebelum pergi Kean memberitahu Ressler jika mereka berdua sedang diawasi di arah jarum jam 1 Kemudian mereka tiba di hotel Ketika mereka sedang menyusuri lorong Kean terkejut ketika ia melihat kehadiran dari Reddington yang sedang tertawa dan berbincang bersama seseorang Lantas Kean pun menghampirinya Ia bertanya apa yang Reddington lakukan di sini Padahal ia melihat agensi IA di bandara tadi Reddington memberitahu bahwa Uzbekistan tak memiliki kesepakatan ekstradisi dengan pihak Amerika Dan ia ingin mereka berdua untuk bersiap-siap Karena dirinya akan mengajak mereka makan malam Ketika Kean dan Ressler memasuki lift Mereka terkejut dengan lampu lift yang tiba-tiba mati mendadak Dan mereka tiba-tiba berpindah tempat ke markas dari SRU Tetapi Denisov tak ingin menyakiti mereka berdua Ia hanya ingin memperlihatkan agensi IA yang berasal dari Amerika Yang bernama Burke kepada mereka berdua Alasan dirinya menculik Burke adalah karena 25 tahun yang lalu Uzbekistan menjual perusahaan Amerika Aneka Oil Untuk membangun pipa melalui Tusken ke Andihan Region Sebenarnya harga kesepakatan diantara kedua pihak masuk akal Namun orang-orang Uzbek hanya menerima sebagian kecil dari nilai itu yang diakibatkan oleh korupsi Denisov tak peduli dengan korupsi yang dilakukan Yang ia permasalahkan adalah ketika sekarang jalur pipa tersebut bocor Meracuni air di desa yang terlewati oleh pipa tersebut Ratusan warga desa telah tewas Ratusan orang lainnya sakit Dan perusahaan yang bertanggung jawab tak pernah melakukan apa-apa Kedutaan Amerika pun tak mau bertanggung jawab Sedangkan agensi IA yang berada di Uzbekistan Justru hanya menonton tanpa melakukan tindakan apapun Sehingga yang Denisov lakukan adalah menculik salah satu dari mereka Wakil Presiden Aneka pernah memberi pernyataan jika air yang berada di desa aman-aman saja Tetapi Denisov tak mempercayai hal itu Sehingga ia melakukan uji klinis sendiri dengan mengorbankan salah satu tawanannya Demi orang-orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Denisov akan melakukan negosiasi esok hari untuk pembebasan Agenberg kepada Kean dan Ressler Akhirnya Kean dan Ressler berhasil mendapatkan salah satu tawanan yang tubuhnya telah dipenuhi oleh luka bakar Kean mengabarkan kepada lokasi hitam Setidaknya mereka berdua melihat empat tawanan Kemungkinan besar Burke adalah salah satunya Tawanan yang kini Kean berhasil bebaskan adalah pegawai dari Aneka Oil yang bernama Jeff Hanover Ia pernah dinyatakan menghilang oleh perusahaan Aneka Satu hal yang bisa Kean berikan informasi kepada mereka Yaitu air yang digunakan oleh Denisov bukanlah air biasa Karena itu terlihat seperti senyawa yang menggerogoti daging dari tubuh Hanover Saat sedang menemani Hanover Ressler tiba-tiba dihampiri oleh salah satu pegawai Aneka yang bernama Dan Walker Ia sangat berterima kasih karena Ressler telah membantu mereka menyelamatkan salah satu pegawainya Melihat wajah dari Deanne Ressler merasa tak asing dengannya Ia lalu bertanya apakah Deanne memperhatikan kedatangan ia dan rekannya di bandara Deanne mengakui hal itu Ia telah berada disini selama tiga minggu setelah perusahaannya mengirimnya untuk bernegosiasi dengan Denisov Dan menjelaskan bahwa apa yang Denisov katakan tentang kebocoran pipa itu tak benar Denisov dan orang-orangnya dengan sengaja mensabotase pipa agar membuat desa sekitar mengalami keracunan Sehingga mereka bisa menuntut uang kepada Aneka Oil Lalu Ressler tiba-tiba mendengar suara keributan yang bersumber dari Kin Saat itu Kin didatangi oleh komandan Kusan yang ternyata mengetahui mereka berdua telah bernegosiasi dengan Denisov Meskipun Kin mencoba untuk membantah Komandan Kusan memutuskan untuk menahan Ressler dan Kin agar mereka tetap berada di hotel dengan perlindungan militer Apabila mereka mencoba untuk kabur maka Kusan akan membuatnya tetap berada di Uzbekistan dengan waktu yang sangat lama Karena mereka saat ini tak bisa pergi kemana-mana Akhirnya Reddington lah yang menghampiri Ressler Ressler menceritakan pengalamannya saat ia bertemu dengan Denisov Ia menilai Denisov adalah seorang kriminal psikopat Keinginannya sulit dicerna dengan baik dan mungkin kini mereka membutuhkan bantuan dari Reddington Kemudian Kin dan Ressler kembali menaiki lift untuk pergi ke tempat di mana Denisov berada Saat mereka berdua bertemu Kin memberitahu Denisov bahwa pihak Aneka Oil telah setuju untuk memperbaiki pipa itu Mendengar kabar yang Kin beritahu kepadanya membuat Denisov senang Namun ia juga bukanlah orang yang bodoh Dirinya telah menyewa seorang pengacara yang akan menjamin keselamatan dirinya saat bernegosiasi Dan pengacara itu adalah Raymond Reddington Reddington lalu muncul secara tiba-tiba dan terlihat seperti tak mengenali Kin maupun Ressler Kemudian scene bergerak pada pertemuan antara wakil kejaksaan, Cooper dan juga Hayworth Saat itu Cooper menginformasikan temuan para agennya Mereka dapat memastikan jika agen Berg masih dinyatakan hidup Dan mereka juga melihat secara jelas bagaimana kerusakan yang ditimbulkan akibat kebocoran pipa Aneka Oil Namun mereka belum bisa mengetahui secara pasti langsung di mana senyawa SRU itu berada Yang mereka bisa duga senyawa tersebut berada di tenggara daerah Jarafsan Kembali pada Reddington yang meminta Denisov untuk mengajak rekan-rekannya berjalan Sebelum mereka mengikuti Denisov, Reddington berbicara terlebih dahulu bersama Kin dan Ressler bahwa mereka berdua harus profesional dalam misi ini Ia meminta mereka berdua untuk bersikap seperti biasa karena ia takkan memihak siapapun Lalu mereka langsung mengikuti Denisov berjalan-jalan di sekitar desa Denisov menjelaskan bahwa bau benzena yang terhirup oleh mereka berasal dari polutan umum dalam produksi minyak Di desa tersebut juga mereka merebus air terlebih dahulu sebelum mereka mengkonsumsinya Dan menembahkan zat andrographis untuk melawan racun Meskipun itu tak terlalu berpengaruh Karena karnosigen yang tertelan akan menyebabkan melanoma Kerusakan organ dalam seperti paru-paru, hati, dan gagal ginjal Kemudian Reddington juga menjelaskan jika beberapa orang yang telah melakukan analisis biaya manfaat Memberitahu bahwa para orang-orang miskin disini tak berhak untuk menjaga pipa aneka oil Terlebih adik dari Ruslan Denisov sendiri tewas pada tahun lalu akibat keracunan benzena Jadi sebenarnya siapa Sandra disini? Orang-orang miskin yang berada di rumah sakit? Atau agen Berg Karena tak bisa memberi wewenang begitu saja Keen menyarankan untuk menelpon pihak Departemen Luar Negeri Untuk melihat apakah mereka dapat menerapkan tekanan Dan mencoba untuk membersihkan semua kekacauan ini Lalu scene bergerak pada detektif Martin yang mencoba untuk menghubungi Keen Dengan harapan ia bisa mendapat keterangan darinya terhadap hilangnya Eugene Saat Keen mengangkat telepon tersebut Ia memang mengaku pernah bertemu dengannya Saat ia melakukan penyamaran untuk mencari dua buronan yang kabur Tetapi setelah itu ia tak melihat lagi keberadaan dari Eugene Sebelum ia menutup telepon Keen bertanya siapa yang melaporkan hilangnya orang tersebut Kemudian Keen meminta maaf Karena ia tak bisa membantunya lebih jauh dan lalu menutup teleponnya Setelah itu Keen menghampiri Reddington Untuk menikmati jamuan makan malam Dengan diiringi oleh tarian serta musik khas Uzbekistan Tanpa mereka berdua sadari dan pihak FBI ketahui Ternyata CIA telah memiliki misi rahasia mereka sendiri Mereka bekerja sama dengan komandan kusan untuk menyerang markas dari SRU di bawah kendali Hayworth Tetapi meskipun mereka berhasil menyerang masuk ke dalam markas SRU Nampaknya mereka tak menemukan di mana keberadaan para Sandra milik Denisov Termasuk Burke Namun pada akhirnya pihak FBI mengetahui penyerangan tersebut Di lokasi hitam mereka mendapat kabar jika pihak CIA terlibat dalam penyerangan tersebut Dan beruntungnya Burke beserta senyawa rahasia masih belum bisa mereka temukan Yang menjadi keanehan bagi Keen adalah ketika komandan kusan bisa mengetahui senyawa itu Dari mana ia mendapatkan informasi tersebut Dugaan Cooper langsung tertuju kepada Hayworth yang sering ikut rapat bersamanya Tak lama kemudian Reddington tiba-tiba muncul Ia marah besar kepada Cooper karena telah melakukan kesalahan CIA tak bersalah di kasus ini karena CIA akan melakukan apa yang menurutnya benar Tetapi mengapa Cooper membagikan lokasi senyawa tersebut Kepada orang yang telah Reddington tak bisa percayai Dan orang itu adalah Hayworth Kini mungkin saja Denisov akan marah besar Karena banyak anak buahnya yang gugur diakibatkan oleh serangan tersebut Dan mungkin juga Denisov tak akan lagi mempercayainya Ia kecewa dengan Cooper dan Reddington harus bekerja keras Untuk kembali membujuk Denisov Akhirnya ia menghampiri Denisov Yang saat itu sedang memindahkan para anak buahnya yang telah tewas Dengan gestur wajah yang emosi Denisov telah salah karena telah mempercayai Reddington Reddington mencoba menjelaskan Bahwa yang terpenting saat ini adalah aset Denisov masih utuh Ia masih bisa melakukan negosiasi dengan pihak aneka dan tentunya Amerika Tetapi hal itu tak mudah Denisov tak segan untuk membunuh para anak buah kusan yang telah berhasil tertangkap Dan juga menodongkan senjata kepada Burke Saat Denisov hendak membunuh Burke Reddington mencoba untuk memperingatinya agar tak gegabah Apa yang Denisov lakukan akan berpengaruh Pada masa depan Uzbekistan Karena Burke adalah salah satu aset penting milik Amerika Kemudian Reddington mengajak Burke berbicara Dan memintanya menceritakan tentang Zabin Awalnya Burke tak mau menjawab hal tersebut Reddington memberitahu jika CIA menempatkan agen Burke disini Karena suatu alasan Mereka melanggar kebijakan mereka sendiri dan hukum federal Untuk menyembunyikan Burke di antara penduduk sentempat Karena ada suatu rahasia yang harus mereka lindungi Dengan ancaman yang Reddington berikan padanya Burke pun akhirnya menceritakan siapa itu Zabin Ia merupakan mantan menteri kabinet bagian dari rezim Soviet lama Memerintah wilayah ini dari akhir tahun 70-an sampai awal 90-an Zabin terkenal akan kekejamannya Korupsinya Dan ia merupakan orang yang sangat jahat Ia juga lah yang memberi aneka hak untuk membangun pipa Dan sebagai imbalannya Ia mendapat beberapa hak kepemilikan Beruntungnya Reddington berhasil menemukan keberadaan Zabin Tanpa waktu yang lama Ia langsung menyekapnya dan meminta Zabin Untuk memberikan semua rincian bagaimana Hak aneka oil yang dijual Meskipun Zabin disiksa berkali-kali Ia justru dengan bangganya memperlihatkan hasil yang dimana Ia telah membunuh ratusan masyarakat Uzbekistan sendiri Dan membuat mereka semua menderita Sementara itu Kin yang masih memirkirkan tentang investigasi hilangnya penjaga dermaga Membuat ia harus bercerita kepada wrestler Kin secara terang-terangan memberi tahu jika ia pernah mengurung Tom Dan kesalahannya adalah ketika membiarkan Tom Membunuh salah satu penjaga dermaga yang mencurigainya Disana terdapat salah satu saksi yang kini telah berhasil Martin tangkap Yaitu Samuel Aleko Yang tak lain rekan dari Kin sendiri yang mengurus tempat tersebut Saat mereka sedang berbincang Kin mendapat telepon dari Reddington yang ingin mengadakan sebuah pertemuan Ia ingin Kin juga membawa orang aneka yang bersama mereka Akhirnya pada suatu malam mereka bertemu Reddington membawa Zabin dan Kin membawa pegawai dari aneka Reddington menjelaskan terlebih dahulu Jika jalur pipa pertama dibangun oleh aneka pada tahun 1988 Empat tahun sebelum yang sekarang Namun pegawai aneka mengelaknya Ia menyebut Zabin sebagai penghayal karena faktanya Mereka menghancurkan tanah untuk membangun jalur pipa pada tahun 92an Zabin mulai berbicara Ia memberitahu jika dirinya masih memiliki kontrak asli antara pihak aneka dengan dirinya Yang dimana Zabin dibayar untuk menutupi kasus pembunuhan masal Pada pembangunan jalur pipa pertama Karena telah terpojok pegawai aneka itu memberitahu Jika dirinya siap untuk memperbaiki kesalahannya Ia juga meminta segelas air minum yang dikembalikan oleh Reddington Dengan cara Reddington mempersilahkan pegawai aneka itu Untuk meminum air yang berasal dari desa tercemar Ketika pegawai aneka meminta maaf Reddington memberitahu jika semuanya sudah terlambat Orang-orang Uzbekistan yang telah mendapat janji darinya tak lagi mau menerima permintaan maaf tersebut Yang mereka inginkan adalah aneka harus segera mengambil kembali pipa miliknya dan segera pergi dari Uzbekistan Melihat Reddington yang tegas melindungi orang-orang tertekan membuat Kin cukup bangga kepadanya Akhirnya aneka membuat sebuah konferensi resmi Dimana mereka akan mencabut pipa di Uzbekistan Dan akan membayar biaya reparasi dari setiap kerusakan yang telah mereka timbulkan Di satu sisi Aleko yang ketakutan akan membantu Martin untuk memungkap kasus kematian tersebut dengan syarat Ia akan memberitahu dimana mayat dari Eugene apabila dirinya dibebaskan Keesokan harinya pertemuan terjadi Saat itu Reddington telah menemui kesepakatan bersama Denisov untuk membebaskan Burke Saat Burke hendak diserahkan kepada Keen Terlihat dari kejauhan agensi IA yang dikomandoi oleh Hayworth sedang memata-matai mereka Bahkan Hayworth saat itu hendak memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Reddington Tetapi semua itu digagalkan oleh kehadiran dari Cooper yang marah Atas sikap Hayworth yang membocorkan lokasi senyawa tersebut kepada Kushan Dan ia berjanji akan menuntut Hayworth apabila dirinya tak mengangkat telepon dari kejaksaan agung Akhirnya Hayworth memutuskan untuk menyuruh semua anak buahnya mundur dari tempat tersebut Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang memberi salam perpisahan Kepada Denisov dengan memberinya komandan Kushan secara utuh Ia mempersilahkan Denisov untuk melakukan apapun kepadanya Dan berterima kasih kepadanya karena telah membuat sebuah perusahaan multinasional berteku kelutut Reddington bangga kepadanya karena Denisov dengan berani mempertahankan bangsanya Yang hendak dijajah oleh pihak asing Tetapi meskipun begitu Ternyata Reddington telah bernegosiasi dengan perusahaan asing lain dari Francis Yang akan menggantikan aneka Yaitu sebuah perusahaan minyak bernama Savillion Setelah kasus ditutup Kean kembali ke lokasi hitam Disana ia dihampiri oleh Aram yang memberi tahu Jika dirinya tak bisa mengetahui apa fungsi dari benda tersebut Benda itu seperti sejenis teknologi beta Sebuah alat perekam yang hanya ada di akhir tahun 80-an dan awal 90-an Awalnya Aram menyarankan Kean untuk meminta bantuan kepada Reddington Tetapi Kean justru meminta Aram untuk tak memberi tahu siapa-siapa tentang benda tersebut Terlebih kepada Reddington Sementara itu Aleko yang telah memberi tahu jasad dari Eugene Meminta kepada Martin untuk memenuhi janjinya Namun Martin justru meminta kepada Aleko terlebih dahulu Untuk menceritakan siapa itu Elizabeth Kean kepadanya Sebelum ia akan dibebaskan Dan episode 11 di season 2 pun berakhir disini Terima kasih telah menonton video pembahasan seris dari The Blacklist Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini Dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!